Wadah Makanan Wadah Makanan dari plastik sudah jadi kebutuhan yang cukup penting saat ini. Sebab kebiasaan membawa bekal ke sekolah dan ke kantor telah banyak diterapkan di masyarakat. Namun tidak semua jenis plastik aman bagi kesehatan. Apalagi jika digunakan sebagai wadah makanan panas. Karena itu Anda harus bisa memilih jenis plastik yang aman untuk dipakai sebagai bekal makanan. Jika tidak, maka ada bahaya yang bisa ditimbulkan untuk kesehatan. Menurut dokter Lula Kamal, berikut ini beberapa jenis plastik dan bahaya yang ditimbulkannya bagi kesehatan. HDPE-2 Jika terkena panas maka dapat melepas senyawa antimony trioksida. Karena itu jangan dipakai untuk makanan panas. Sesekali boleh memakai jenis plastik ini. PVC-3 Jenis ini bukan untuk makanan dan bisa membahayakan organ ginjal serta kesehatan hati. Pabila masuk ke dalam tubuh Polistiren-6 ini ada pada styrofoam wadah makanan yang bisa mengeluarkan zat stiren. Jika masuk dalam tubuh dapat mengganggu otak serta kerja hormon esterogen. Kode plastik tersebut bisa dilihat di bagian bawah wadah. Jika Anda sempatkan mengecek Wadah bekal makanan dari plastik yang aman adalah BPA-free. Artinya tidak mengandung senyawa BPA yang berbahaya. Kualitas hal terpenting sekali karena wadah plastik berhubungan erat dengan minuman dan makanan yang akan masuk ke dalam tubuh kita, kata Lula dilansir laman Femel. Untuk terhindar dari penyakit jika rutin memakai wadah bekal plastik juga perlu diperhatikan. Cara mencucinya Bekas minyak akan sulit dihilangkan di plastik makanan dan dapat mengundang berkembangnya bakteri. Cara mencuci yang benar adalah dengan memakai sabun cuci piring, spons. Dapat ditambahkan baking soda atau jeruk nipis. Jika sulit hilang minyak yang menempel, tak ada salahnya memakai air hangat saat mencuci. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton!